Intro Lo tau gak makan-makan apa yang... Bentar, cuma lo tau gak aja? Lo tau gak? Lo tau gak? Soalnya berat. Berat soalnya. Oh keren banget. Bang Whitman yang awasat. Hebat. Cantik ya? Coba punya lo. Gue seneng banget sih kalo memang kita tuh diantara kita bertiga tuh mendadak kaya raya. Hostnya trans harus kaya raya. Oh kaya raya. Kembali ke pertanyaan gue. Makan-makan apa yang gak enak? Makan hati. Makan temen. Makan laki orang. Dan akhirnya makan laki orang. Eh ceritain dong emang. Tapi dua itu yang paling gak enak loh. Makan temen sama makan laki orang. Itu yang paling gak boleh. Oke. Dan sekarang ini yang lagi rame diomongin orang adalah temen makan temen, Shay. Aduh duh 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 duh. Coba di spill dong. Yuk 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 disini yuk. Spill dati. Eh kalo ngomongin makan temen tuh emang paling ngeri ya. Aku inget temenku jaman dulu tuh juga punya cerita yang sama. Sampai nangis-nangis lho Mel. Nangis ya suasana hati temenku. Iya. Nah kalo temen makan temen tuh hatinya ada dimana sih Mel. Maksud lo? Iya maksudnya kan lu berteman. Terus lu lagi pacaran gitu kan. Iya. Kayak misalnya lu sama gue. Kita sahabatan. Lu pacaran sama Melani. Terus gue rebut Melani gitu kan. Iya. Itu maksudnya kan. Iya. Aduh kalo gue ga ngerti. Soalnya kan gue baru pindah ke Jakarta kan. Sebenernya gue di Klaten ya. Diklaten aman, damai, santos. Tapi yang lagi banyak mencinta perhatian soal topik temen makan temen adalah... Again, diskusi mengenai hubungan Syivah Haju. Eh Syivah Haju? Dia ga makan temen ah. Ih coba diliat baik-baik histerinya. Dia cobain temen. Dia coba. Katanya tester ya Shay. Belum diproduk baru tester gitu. Emang dia makan temen? Karena sebelumnya kan Syivah Haju ini pacaran sama Marsha ya. Marsha Neber. Tapi kan maksudnya sebenernya kan udah putus dulu. Beres dulu, baru sama Syivah. Kata siapa? Kata netizen. Kata track record hubungannya. Oh iya iya. Tapi emang bener. Marsha aruan. Iya Marsha aruan. Dan emang ga salah kalo netizen itu berspekulasi... Kayaknya Syivah Haju temen makan temen. Karena mereka memang temenan. Nggak jadi gini, Syivah Haju sebenernya temenan sama Marsha aruan. Iya. Mereka tuh sebenernya satu circle. Satu circle. Dan waktu Marsha aruan pacaran sama El... Iya, iya. Syivah tuh pacaran sama siapa gitu. Nah mereka tuh main bareng gitu. Bukan. Siapa? Syivah Haju sama Rizki Nasar. Nah itu mereka barempat itu... Memang satu si temenan. Tapi namanya juga jodoh kan kita ga pernah tau ya. Bener. Tapi gua mau tegaskan pada netizen yang budiman bahwa Syivah Haju ini... Tidak temen makan temen. Kenapa gua berani bilang? Karena gua adalah kakaknya dari Marsha aruan. Oh gua pikir? Gua pikir apa? Gua tuh temen deketnya Marsha aruan. Oh gitu. Kenapa gua Melanie gak karuan. Jadi lu temenan deket. Jadi lu tau. Harus kalo temen makan temen tuh harus yang emang... In relationship, ga lama putus. Pacaran langsung. Ini kan lama aja deh. Tapi kalo orang udah putus. Katakan nih sekarang putus. Tiba-tiba seminggu kemudian pacaran sama temennya. Menurut gua sih gapapa. Karena udah selesai. Udah kelar? Udah kelar. Lain ceritanya in relationship. Lu masuk kayak cerita lu dulu. Hei! Mulutnya kadang-kadang ya Shay. Tapi itu betul. Tapi itu betul. Itu poin yang bener yang disampaikan Karen. Jadi ga tepat kalo netizen menuduh Shifa Haju temen makan temen. Karena hubungannya Elle dengan Maruan Marsha itu udah selesai 2019 atau 2020. Udah lama banget. Lu lambretta Ugin. Lu bisa berlaku dalam 4 tahun. Ya kan. Iya dong. Dan hidup terus. Tapi kalo tadi lu bilang seminggu. Kalo lu setuju ga kalo seminggu tiba-tiba jadi sama sahabat lu. Agak nyesek sih kalo seminggu Bo. Nah kalo gitu gini. Sekarang gua mau nanya gini. Buat kalian. Iya. Dari jeda yang sehat tuh berapa lama sih? Dari putus sampe ke akhirnya lu boleh memulai hubungan baru? Sampe ganti presiden. 5 tahun. Tapi kalo menurut netizen gimana nih? Kok sampe ada berita viral seperti ini gitu loh. Plus juga ditambah dibumbui dengan fakta. Status-status yang diposting. Quotes ya tepatnya. Sebetulnya urutannya yang posting duluan adalah Marsha Arwan. Baru abis itu mamanya. Tapi kita mau bahasnya mundur. Kita akan bahas dari quotes yang diposting oleh mamanya. Mamanya Marsha Arwan tuh posting quotes. Akan kita bacakan, kita spill kayak apa. Ini yang membuat spekulasi dan dugaan nih quotes dari mamanya Marsha Arwan. Coba kita bacain. Oke. Nah ini postingannya ya. Postingannya dia mengatakan bahwa semua orang layak diampuni dan diberikan kesempatan. Tapi ada orang-orang yang tidak perlu kita pertahankan sebagai teman. Karena tidak semua orang harus selalu bersama dengan kita. Penekanan tidak semua orang harus selalu bersama dengan kita dan tidak bisa kita pertahankan sebagai teman. Tapi gue postingan ini gak tertuju kesana. Tapi namanya netizen kan pasti mau cucologi. Kalau menurut gue enggak. Tapi kalau menurut gue iya sih kayaknya gak harus selalu hubungkan deh. Gak harus. Cuma sepeda berhubungan. Coba kita telepon mamanya. Kayaknya dia lagi ada masalah yang lain sebenernya. Kayaknya lo harus telepon deh. Teman lo kan banyak mama-mama coba. Mama siapa, mama siapa, mama siapa. Bener, 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 bener. Namanya juga netizen kayaknya kalau gak ada berita ya. Iya betul. Tapi kalau lo setuju atau gak setuju? Gue merasa kasihan sebetulnya kalau Marsha Arwan itu ikut keseret-seret gitu ya. Mungkin karena perkembangan hubungannya si Fahaju sama Elle itu belum ada berita baru. Jadi orang tuh mengorek-ngorek berita lama gitu. Dan sebenarnya mereka juga belum memberikan statement banget kepada media bahwa eh kita pacaran. Iya nah itu dah. Iya sebenarnya. Jadi netizen cuma kayak mengira-ngira doang. Iya. Jaman-jaman dulu gue sama Ciko Jericho gitu ya Boya? Enggak. Enggak. Itu mah. Itu lebih keharapan gue. Canda ya istrinya Ciko. Itu hayalan lo. Cuma canda-canda doang ya. Iya. Siapa nama istrinya Ciko, nek? Putri Marino. Putri. Jelas lah Ciko memilih Putri. Masa Ciko memilih Putra? Iya. Tapi memang cikologi ini netizen tuh ya parah banget ya setelah mamanya Marsha. Eh Marsha Arwan. Marcia Arwan. Marcia Arwan. Marcia Arwan. Lanjutin dengan postingannya Marsha sendiri. Iya. Marcia juga posting kayak quotes tulisan gitu dia diambil dari Tok Tok. Nih kata-katanya tuh sesuatu kayak, Let's meet again, smile to each other, rewrite our friendship again and delete the chapter that I fall in love with you. Wow. Itu kan kayak nyinggung-nyinggung kisah cinta dia yang udah selesai. Mereka ngomongin mereka. Mereka ngapain sih? Nggak maksudnya dia ngapain harus ngeposting ini gitu loh. Orang ini udah pisah lama. Nah makanya itu dah. Makanya gue tuh cuman pengen menghimbau ya kepada teman-teman selebriti. Tapi kalo anda tau kalo netizen tuh di luar sana sedang sibuk ngomongin lo lo. Boleh lah, nggak usah posting-posting yang mancing-mancing. Eh tapi kalo gue nggak? Kalo gue nggak? Kalo gue... Tapi kalo gue ambil momen aja, ah ikutan ah. Nah. Lu riding the wave dia? Iya. Riding the wave. Karena kebanyakan ya Mel menurut gue teman-teman selebriti kita itu tau kalo dia lagi diomongin terus dia kayak mentalnya kayak Karen. Riding the wave. Betul. Lu tau nggak kenapa? Bikin ricu, ah bikin ricu. Tambah bumbu, Shay. Lu tau nggak kenapa gue riding the wave? Kenapa? Karena lagi nggak banyak kerjaan. Karena itu ngaruh lu kak. Perlu endorsean. Karena itu ngaruh lu kak. Endagement naik. Misalnya jaman gue dibilang katanya, wah Tyson kok balik lagi ke Australia? Gue nggak mau nanggepin. Gue nggak mau mulai kata-kata apapun juga nggak mau keluar. Cuma story gue hitam pake lagu-lagu lagi galau. Udah selesai. Sama aja kan? Iya. Nah lu tuh paling pintar memandukan momen tuh udah Melanie Ricardo. Itu gue disuruh brand. Oh iya. Gue kemarin bukan ada berita. Ini mah bagian dari kerjaan. Tapi emang ada yang seperti itu. Jadi nggak bisa disalahin juga netizen-nya. Berangkat lu. Iya. Nih tapi kalau kita kembali ke topik teman makan teman ya. Ini juga bukanlah hal yang baru dalam dunia persilatan, dunia selebriti Indonesia. Ini ada artikel yang sudah rilis yang menyebutkan nama-nama ini punya sejarah kisah cinta teman makan teman. Ya, seperti ada Mulan Jamilah yang kabarnya terhembus. Kalau keretakan rumah tangganya Mani dan Ahmad Dhani karena Mulan Jamil. Iya, ini untuk memandang 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 kita. Itu dulu. Ibaratnya sekarang kan mereka masing-masing udah gembira. Bunda udah gembira dengan Mas Irwan. Terus Mulan juga ya sudah gembira. Tapi ditutup dengan manis juga akhirnya ya. Ini kan untuk memandang 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 kita. Kala itu Mulan sama Maya Ahmad kan juga temenan gitu ya. Iya, iya. Terus ada juga beritanya yang masih melekat erat diingatan kita. Karena Syahrini dengan Reno Barak. Karena Syahrini kan temenan sama Luna. Terus ada Ariel Tatum ya. Di nama Syahrini itu mendadak senyip. Mendadak cep gitu. Gak mau komen. Gak mau komen gue. Gak usah, gak usah komentar. Gak usah, aku tau kalau kalian tuh. Gak usah, aku tau kalau kalian tuh. Kukut langsung. Aku tau kalau kalian kan gak enak ya ngomongin temen ya. Karena kan dua-duanya temenan sama Reno Barak ya. Kita sama. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Kita berbahagia sekali. Bahagia sekali. Akhirnya buah hati yang dinantikan akhirnya datang juga. Bener. Ngomong dong. Ngomong dong. Ya diam aja silahkan. Terus Ariel Tatum. Kan itu bagiannya lu ada Dave Hendrick gitu. Cuma kan tadi kan. Coba-coba-coba. Diam aja kayak di taksi. Terus Tengku Isnu. Ini lu keterlaluan kalau gak kenal yang ini. Tau bener. Ini ternyata dulu pernah juga dituduh sama netizen temen makan temen. Karena Syirin Sungkar tuh dulu pacaran sama Adli Vairus. Emang circle circle ya? Iya. Karena Tengku Isnu temenan sama Adli Vairus. Oh iya. Gua mah gak tau. Gua gak tau. Gua gak tau. Siapa sih? Bo. Minggu depan gak di Anwar aja deh. Oh deh. Kedua BAB. Iya. Iya. Tiga kali. Iya. Oh ini gitu ya? Iya. Kayaknya kalau Anwar lebih jago ngespil deh. Iya. Tapi kalau dalam kehidupan lu pribadi ada gak sih yang temen makan temen gitu? Lu diambil pacaran lu? Enggak. Enggak usah diomongin, gak elok untuk diomongin. Aku gak elok. Makanya aku tuh bisa bersimpati kepada Marsha Aruwan, kepada Syivah Haju. Karena aku tau gak enaknya diomongin orang di luar sana. Iya, iya. Temen makan temen tuh kayaknya kan kayaknya egois gitu. Tapi pertanyaan. Sang temen tuh kayaknya egois banget tidak mengindahkan perasaan temen sendiri. Oke. Kalau lu, in your case, pacar lu diambil sama temen lu. Lu masih akan tetap temen? Yes or no? Oh tentu tidak. Enggak dong? Enggak. Wow. Yang gak enak dan gak bagus dan tidak boleh dilakukan adalah Temen makan temen dalam arti yang tadi Karen bilang. Hubungannya belum selesai, lu udah nikum. Lu menyelingkuhi pacar sahabat lu. Iya sih. Itu tidak. Terus sama temen sendiri lagi ya, Bo? Iya kan? Kayak etis banget deh. Walaupun gue ngerti, adrenalinnya pasti wow, ya dong? Iya. Misalnya gue pacaran sama lu nih, terus gue suka sama dia nih. Jadi pas ngobrol sama lu, gue liatkan sama dia. Adrenalinnya berpacu dong, Shay. Itu menakutkan sekali, ingat-ingat zaman dulu. Iya kan? Ser-ser gitu kan, Bo? Jangan deh. Sekarang gini deh, coba lu pikirin. Lu lebih ngebelain nafsu lu? Nafsu cinta lu? Atau value dari pertemanan lu? Yang mana yang lu lebih belain? Yang nafsu cinta lah. Nafsu makan lu. Nafsu, nafsu, nafsu. Lu lebih bela temen atau bela pacar? Temen bisa cari lagi. Cowok yang ganteng cuma atuh, udah. Oh, pantusan lu kemarin letak. Oke, kita makan dulu. Abis ini kita bahas. Kayaknya abis ini juga membutuhkan energi ekstra. Karena kita mau ngomongin perceraian. Wuh, lagi-lagi perceraian. Yang lagi viral katanya, guys. Minta dong. Oh, yeah, yeah, yeah.